Salah satu kedai burger baru tengah populer di kota, bukan hal yang istimewa, semestinya karena penjual burger berterbaran di mana-mana. Namun aku tergoda rasa penasaran melihat peningkatan popularitasnya yang tidak masuk akal. Karena itu, aku membelinya. Penampilannya tidak berbeda dengan burger pada umumnya, tapi astaga. Rasa dagingnya yang tidak berbeda dengan burger pada umumnya. Ketika aku mengunjungi kedai itu lagi sekitar seminggu kemudian, aku melihat pemiliknya tengah ditangkap dan digiring oleh beberapa orang polisi. Banyak orang di sana terlihat muntah-muntah dan tampak mual. Kemudian ku ketahui bahwa ternyata daging burgernya bukan terbuat dari daging sapi ataupun ayam, melainkan daging manusia. Saat itu adalah minggu pertama ku tinggal di kota kecil itu karena ditugaskan bekerja di sana. Sesuatu menarik perhatianku sejak hari pertama aku pergi bekerja. Ada seorang gadis kecil berusia sekitar lima tahun. Aku melewati rumahnya hampir setiap hari, dan ia selalu menatapku dengan pandangan yang aneh setiap kali ia melihatku. Hari itu aku pergi makan siang dengan rekan kerjaku, seorang warga lokal. Kenapa gadis itu melihatku seperti itu ya? Apa karena ada makhluk takasat mata sedang duduk di bahuku? Tanyaku sambil bergural. Tawaku seketika terhenti ketika rekanku yang merupakan warga lokal di kota kecil itu, menjawab dengan santainya. Oh, sebaliknya, justru karena tidak ada. Pekerjaan kantorku yang tengah mencapai puncaknya memaksaku untuk kerap bekerja lembur, agar pekerjaanku dapat selesai tepat pada waktunya. Malam itu, aku merasa sudah sangat letih, bahkan kopi pun sudah tidak lagi dapat membantu. Saat itulah aku mendengar suara ketukan dari jendela di belakang meja kerjaku. Pak, apakah Anda akan menginap lagi malam ini? Sosok siluet di balik jendela, yang nampaknya adalah satam kantor. Gareh, Pak, saya mau pulang. Jawabku sambil merapikan tasku. Kukunci ruang kerjaku dan berjalan menuju ke arah parkiran. Langkahku seketika terhenti sewaktu kakiku mencapai tepian anak tangga. Aku baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ruang kerjaku terletak di lantai tiga, dan tidak ada balkon di luar sana.